Yang terjadi adalah swasta melakukan segmentasi. Karena kalau swasta harus pakai tamerind city, tidak berani masuk Plaza Indonesia. Atau Grand Indonesia. Sebaliknya, yang di Plaza Indonesia hampir tidak pernah menyentuh namanya tamerind city. Satu namanya mall Plaza Indonesia, satu namanya mall Grand Indonesia, satu lagi tamerind city. Terlihat, kalau pernah perhatikan, di Jakarta itu ada namanya pembentaran hari. Itu ruang yang tidak, apa yang terjadi? Tanpa kita sadari, kotanya itu terkotak-kotak secara. Jadi Alhamdulillah, saya ingin menyusahkan selamat harlah untuk P3, yang makin maju berkembang, dan khusus untuk DPW-DIY. Moskerwil ini saya diundang untuk menceritakan pengalaman di Jakarta, di dalam melakukan kegiatan pembangunan, yang tujuannya adalah menghadirkan perasaan kesetaraan, yang lalu bisa membangun persatuan. Jadi tadi, teman-teman juga lihat, saya paparkan beberapa hal terkait dengan pembangunan ruang ketiga, pembangunan transportasi, pembangunan fasilitas-fasilitas umum, termasuk stadion, yang bertujuan untuk memberikan perasaan kesetaraan. Tentu saja ketransportasi bertujuan mengurangi biaya hidup, sehingga biaya transportasi lebih murah, yang pada akhirnya bisa memperkuat rasa persatuan di Jakarta. Dan tadi saya garis bawahi, bahwa persatuan itu harus dirawat, harus diperkuat, dengan ada kebijakan-kebijakan yang membuat perasaan kesetaraan yang menghadirkan rasa kehadiran. Persatuan akan sulit sekali dipertahankan, sulit diperkuat, bila dalam ketimpangan. Ketimpangan sangat sulit sekali untuk menghadirkan persatuan, tapi kesetaraan akan bisa memperkuat persatuan. Itu yang kita coba bangun di Jakarta. Jadi tadi saya sampaikan pesan ini pada Muskerwil di Diy, agar bisa menggelontorkan ide-ide pembangunan yang bisa memperkuat persatuan, dan kami sudah mencoba laksanakan di Jakarta, mudah-mudahan menjadi inspirasi. Itu papanan tadi. Pak, apakah ini isarat dari P3 akan mendukung Bapak di 2021? Terima kasih.